Intro Netizen menyeroti hype karena diduga meremehkan dampak BTS melalui media Pada tanggal 22 Maret KST, sebuah postingan yang menguraikan dugaan hype yang sengaja meremehkan BTS di media menjadi viral di komunitas online Post asli menawarkan kompilasi ekstensif judul berita dari tahun 2023 yang semuanya menyebutkan bahwa hype masih menghasilkan banyak keuntungan tanpa kehadiran BTS saat mereka memenuhi tugas wajib militer mereka Berita utama sebagian besar menyeroti grup hype lainnya, Seventeen, Lesera Film, dan New Jeans sebagai artis yang berhasil menghasilkan uang untuk label tersebut Tulisannya berbunyi, hype tanpa BTS kinerja tertinggi di kuartal kedua dengan diversifikasi sumber pendapatan Yang lainnya berbunyi, absennya BTS mengonfirmasi daya sayang artis lain, kontribusi New Jeans, dan lainnya meningkat Yang lain menuliskan, pendaftaran BTS debut 4 tim hype tomorrow by together pengumuman comeback Seventeen Hype mengatakan, kami akan mendebutkan 4 grup menyarankan alternatif untuk wajib militer BTS Berita lain tertulis, susul BTS, Seventeen, tomorrow by together, dan inhypen juga sukses, respon untuk Rookie juga bagus Yang lain menuliskan, kekosongan BTS tidak terbukti hype tumbuh lagi tahun ini Dalam berita lain menuliskan, kami tidak punya BTS, tapi kami punya New Jeans naik 80% dibandingkan titik terendah Berita lain mengatakan, kami sukses banget tanpa BTS, New Jeans hype masuk Billboard Bahkan tanpa BTS kami berhasil, saham hype menaik 4% Yang lain menuliskan, Park Jiwon mengatakan hype tidak khawatir tentang BTS Hyattos Berkat New Jeans hingga lesera film dan monetisasi platform Berita lain mengatakan, BTS bisa mendaftar Big Hit mengakuisisi Itasha Amerika Serikat targetnya 360 ribu won Secara total, kompilasi penulis punya lebih dari 40 judul berita utama dari berbagai outlet berita Semuanya berpusat pada wajana serupa Banyak organet yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap penggunaan nama BTS di semua artikel Yang menurut pendapat mereka meremehkan pengaruh dan kontribusi BTS terhadap perusahaan Tapi banyak juga yang menyatakan bahwa ini adalah langkah yang diperhitungkan Untuk menenangkan pemegang saham dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bergantung pada BTS Netizen menulis, permainan media macam apa ini? Aku kira mereka tidak bisa hidup tanpa menyebut BTS, hype ini kotor Yang lain mengatakan, apakah karena pemegang sahamnya untuk mengurangi ketergantungan pada BTS? Bahkan aku tahu K-pop tidak akan ada tanpa BTS, lain menulis Kupikir mungkin ada beberapa artikel seperti ini, tapi nyatanya banyak sekali, ini sungguh gila Dalam kasus idola yang aku suka, aku tahu perusahaan mereka gila, tapi disini sama saja lucu sekali Sementara itu bikin musik ketahuan mempromosikan akun Youtube yang meniru identitas VBTS Sekitar seminggu yang lalu, kita menulis tentang penggemar yang mendusak Youtube Bikin musik dan given record untuk memulihkan saluran topik Youtube VBTS yang dihapus Meskipun ini bukan akun Youtube resmi dan anggota BTS tidak punya akun individu di platform Youtube punya saluran topik individual yang dibuat secara otomatis untuk setiap anggota BTS Saat saluran tersebut dihapus, saluran topik VBTS punya sekitar 2 juta pelanggan Tidak jelas kenapa saluran topik tersebut dihapus dan sebagai gentinya Saluran baru dibuat yang punya pelanggan yang jauh lebih sedikit Sehingga membuat penggemar meminta label Youtube dan VBTS untuk memulihkan akun aslinya Hal ini sangat membuat frustasi mengingat saat itulah V merilis dan mempromosikan lagunya Friends Untungnya, berkat upaya ARMY, akun topik itu dipulihkan dan sekali lagi terdaftar sebagai topik resmi di saluran Youtube Bangtan TV Tapi kini, masalah lain muncul kembali terkait V Yang membuat para penggemar kembali kesal dan frustasi karena anggota BTS itu tampaknya diabaikan oleh labelnya Ketika akun topik asli untuk V dihapus, akun peniruan identitas telah dibuat yang tidak dijalankan oleh bikit musik Ini mulai menjadi topik yang paling banyak dibicarakan ketika penggemar mencari konten V dan penggemar meminta masalah itu diselesaikan Tapi bukan hanya peniru identitas tersebut yang tidak dikecam oleh bikit musik Tapi label itu mungkin tidak disadari akhirnya mempromosikan saluran tersebut melalui akun resmi mereka sendiri Meskipun akun itu pada awalnya hanya punya beberapa ratus pelanggan Promosi saluran itu membuatnya mencapai lebih dari 200.000 pelanggan Promosi ini masih berlangsung di akun media sosial bikit musik Meskipun ada permintaan dari penggemar untuk menghapusnya Menurut banyak penggemar, mereka merasa bahwa V telah diperlakukan dengan buruk dan dipromosikan oleh bikit musik selama beberapa waktu Dan ini hanyalah kejadian terbaru dari serangkaian insiden yang berdampak negatif pada karirnya Pada postingan forum tentang topik tersebut beberapa komentar menjadi sangat panas dan kritis terhadap label itu dan kesalahan terbaru mereka Bikit musik belum merilis pernyataan mengenai masalah ini saat ini Sementara itu, inilah kata-kata jujur RN tentang ketakutannya dan hampir bubarnya BTS Dapatkah kamu membayangkan dunia tanpa Map of the Soul Persona, Map of the Soul 7, dan V? Album terlaris ini hampir tidak ada Pada mama 2018 di Hong Kong, Jin mengungkapkan bahwa BTS sempat mempertimbangkan untuk bubar di awal tahun ini Jin mengatakan, kami mengalami kesulitan mental selama awal tahun ini Saat berbicara satu sama lain, kami bahkan berpikir untuk bubar Tapi kami mengumpulkan kembali hati kami dan aku senang kita mampu menghasilkan hasil yang luar biasa, kata Jin Sejak itu, BTS membahas hampir bubarnya mereka dalam wawancara dan film dokumenter mereka Black The Silence The Movie Menurut Suga, BTS merasa tertekan dengan perhatian yang mereka terima Tapi setelah istirahat sejenak, mereka bisa melanjutkannya Kami ditekan, seolah-olah yang kami lakukan hanyalah rajin melakukan pekerjaan Tapi kemudian kami mendengar bahwa kami berkontribusi untuk bangsa Sehingga kami begitu tertekan Istirahat sangat menyegarkan kami Dan ketika kamu istirahat selama sebulan, itu membuatmu ingin tampil lagi, kata Suga Dalam sebuah wawancara dengan GQ Korea, RM menyebutkan pembubaran ketika ditanya tentang kesulitan dan ketakutan GQ Korea mengatakan, dalam film dokumenter BTS Break The Silence Kamu berbicara tentang ketakutanmu, dan lagu solomu selalu berisi lirik yang kamu tulis selama masa sulit Kenapa menurut kamu penting untuk mengenali, menerima, mendokumentasikan, dan membagikan ketakutanmu? Sementara banyak selebritas memilih untuk tetap menjaga mistik dan menjauhkan diri dari publik RM lebih memilih untuk terbuka kepada penggemarnya Tentang perjuangan yang dia alami, ini termasuk diskusi tentang pembubaran Banyak selebritis, bintang, dan artis memilih misteri Lebih suka dilihat dengan sosok yang penuh teka-teki Mungkin karena banyak bekas lukanya, atau karena tidak mau terbuka Tapi secara pribadi, menurutku ada baiknya untuk berbagi dengan penggemar kami Tentang hal baik dan buruk, pro dan kontra, dan bayang-bayang yang menyelimuti kami Dari sudut pandang orang luar, kata RM Kesuksesan BTS mungkin terlihat tumbuh secara eksperensial Tapi itu tidak benar, mungkin tidak perlu untuk mengungkapkan bahwa kami telah mempertimbangkan untuk bubar Tapi pengakuan terkadang bisa membuat orang lebih kuat Pengakuan BTS tidak terjadi pada saat ini Melainkan setelah para anggota berhasil melewati krisis dan memproses emosi mereka Ini membantu mereka melihat masalahnya dengan jelas sebelum berbagi dengan penggemar Tapi, kita tidak langsung mengungkapkan isi hati kita Hanya setelah momen tersebut berlalu dan kita telah memproses serta mengidentifikasi perasaan kita Barulah kita melihat ke belakang dan berbagi versi yang lebih masuk akal tentang apa yang telah kita lalui Dengan melakukan hal ini, orang-orang menyadari bahwa kita juga manusia yang menjembatani jarak diantara kita Aku benar-benar yakin kita perlu membuka diri sampai batas tertentu, kata RM Meskipun RM percaya bahwa jujur itu penting, kejujuran dapat membuatnya merasa rentan seperti orang yang penurut Tapi sejujurnya itu membuatku takut Aku takut orang-orang akan menganggapku penurut atau pengakuan ini dianggap sebagai kelemahan dan memicu reaksi balik, kata RM Meski begitu, RM tetap memilih untuk mengungkapkan perjuangannya dengan cara yang etika secara profesional dan diungkapkan dalam media terbaik untuk BTS, musik Rasanya enak setelah kamu menyerahkan sebuah kartu, kamu tidak dapat menahan diri untuk tidak membalik kartu lainnya Haha, di satu sisi menurutku jujur adalah hal yang benar daripada menyembunyikan hal negatif dan selalu mengatakan kami baik-baik saja Tapi cara kita mengakui ketakutan kita haruslah matang dan etis secara profesional Di antara buku, dokumenter, wawancara, dan musik, musik akan menjadi media terbaik bagi kita, bukan? Dan melakukannya sedemikian rupa sehingga pendengar dapat memperoleh sesuatu untuk diri mereka sendiri Seperti yang aku dapatkan dan kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri Aku sering memikirkan cara terbaik untuk membagikan hal-hal seperti itu, kata RM Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!